Salam Pemuda GKRI, Salam Sejahtera untuk kita semua Lahirnya Sumpah Pemuda pada Pembes Kedua pada tanggal 26, 27, dan 28 Oktober 1928 Merupakan langkah awal bagi bangsa Indonesia Bahwa pentingnya persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonial Sumpah Pemuda memberikan makna yang begitu dalam bagi kita Yaitu tentang pentingnya persatuan Para pemuda yang berasal dari berbagai daerah Memiliki semangat yang tinggi Untuk menyatukan kekuatan, gagasan, dan cita-cita Demi untuk mencapai tujuan Kesadaran para pemuda dalam kesatuan dan persatuan Adalah hal yang sangat berdampak bagi keberagaman yang ada di tengah-tengah bangsa Kesadaran pentingnya persatuan di tengah-tengah keberagaman Memiliki dampak dan manfaat yang besar untuk kepentingan umum Perbedaan suku, agama, dan bahasa Harus dipandang sebagai sebuah kekayaan Yang harus dijaga dan dilestarikan Persatuan telah berhasil merobohkan tembok pemisah Dan melahirkan tekad yang kuat untuk hidup bersama Dan menunjukkan kepada dunia Bahwa keberagaman dan perbedaan Bukan alasan untuk tidak bersatu Orisen semangat persatuan ini Hendaknya selalu melekat pada diri Anak-anak muda Direja Kirsos Ramani Indonesia GKRI Dan berperan aktif Sebagai role model Dalam menjaga Merawat persatuan Pemuda dan pemudi GKRI Dari segala latar belakang suku dan etnis Bahasa budaya Harus menjaga persatuan Harus melestarikan persatuan Setiap anak-anak muda yang berasal Dari etnik manapun Harus bisa mengutamakan kepentingan umum Daripada kepentingan pribadi Dan kelompok tertentu Tekad untuk hidup di dalam persatuan Merupakan hidup menerima orang lain Yang berbeda dengan kita Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Tidak ada orang Yunani Tidak ada hamba Dan tidak ada orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Tidak ada hamba atau orang Merdeka Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus Pemuda-pemudi di GKRI seluruh tanah air Harus mampu menerapkan kebenaran-kebenaran yang relevan dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Muda-muda di GKRI Harus berkomitmen untuk tetap bersatu Menjaga persatuan Hidup di dalam persatuan Allah merindukan umatnya tetap bersatu Allah tidak mau umatnya tercerai berai Allah mau kita bersatu memperjuangkan persatuan Dan hidup di dalam persatuan Kita harus bersatu di dalam mewartakan khabar baik Yaitu ingil keselamatan bagi seluruh umat manusia Serta menjaga persatuan itu Di tengah-tengah keberagaman Firman Tuhan berkata Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 Bagian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh anak muda GKRI di seluruh tanah air Indonesia Yaitu muda-mudi KKRI sebagai generasi bangsa dan gereja Menyadari betapa pentingnya peranan anak muda di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Serta di dalam gereja Adalah muda-mudi yang harus menopang Harus ikut berperan penting di dalam kehidupan bernegara bergereja Mudah-mudi sebagai tiang penopang yang kuat dan kokoh bagi gereja Dan gereja harus juga mampu memberikan respon yang baik untuk generasi ini Tongkat kepemimpinan harus bisa diraih dengan cara-cara yang baik Tongkat kepemimpinan harus bisa diraih dengan cara-cara yang terhormat Mereka intelektual sebab anak muda adalah kaum yang cerdas Untuk itu gereja, anak muda harus mampu memberikan dampak yang baik Dampak yang positif bagi bangsa ini Mudah-mudi adalah kaum intelektual terdidik serta menampilkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan Mudah-mudi adalah anak panah di tangan pahlawan Demikianlah kata pemasmur Tuhan memberi pesan melalui Joshua Anak muda yang hebat yang dipakai oleh Tuhan Setelah musa menyelesaikan pekerjaannya Maka tongkat estafet diberikan kepada Joshua Joshua anak muda yang paling muda Tetapi dia punya jiwa yang hebat Kepemimpinan yang hebat Joshua pasal 1 ayat 18 Allah memberikan pesan kepada Joshua Untuk tidak takut Melainkan teguhkanlah hatimu Jangan menyimpan ke kanan maupun ke kiri Supaya kau beruntung dan berhasil Yang ketiga Mudah-mudah di GKRI harus terlibat Terlibat aktif dalam pelayanan Sejarah bangsa Indonesia mencatat kontribusi anak-anak muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Mereka ikut berjuang dan berkorban Perjuangan mereka menoreh semangat Semangat juang bagi bangsa Indonesia Terlibat dan sangat aktif Mereka bukan hanya sebagai penonton Melainkan sebagai pelaku Tuhan memanggil setiap anak-anak muda untuk ikut terlibat aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan Tuhan mengkendaki muda-mudi GKRI di seluruh tanah air Menjadi kawan sekerja Allah Tentunya ruang lingkup pelayanan tidak hanya dibatasi di gereja Tetapi pelayanan adalah dimanapun kita berada Pekerjaan dan profesi apapun yang kita kerjakan Itu adalah ladang pelayanan kita Itu adalah mimbar pelayanan kita Timotius memberikan contoh dan teladan bagi kita Di masa mudanya Dia terlibat aktif di dalam pelayanan Dia tahu ada banyak tantangan Dia tahu ada banyak rintangan Tetapi karena dia berkenan kepada Tuhan Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka segala rintangan Segala masalah Dapat dihadapi Karena Allah memberikan pertolongan Anak muda harus terlibat aktif Dalam pelayanan Jadi saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Semua yang baik Semua yang mulia Semua yang adil Dan semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Mari kabarkan semangat persatuan Untuk keutuhan gereja dan negara Sumpah pemuda Mengajarkan kita Satu tanah air Satu bahasa Satu bangsa Salam semangat Dan hangat dari saya Evangelis Julianus Zega Ketua bidang pemuda dan remaja Gereja Kristus Rahmani Indonesia Salam Salam